Hai Sobat Teknologi, kembali lagi bersama Teknologi TV, di mana kita akan membahas seputar dunia militer dan teknologi. Teknologi Pada kesempatan ini kita akan menyelami topik yang cukup sensitif, yaitu pesawat tempur Cina yang dipersenjatai nuklir. Perlu diingat bahwa informasi terkait program nuklir Cina tergolong rahasia. Dan pembahasan ini berdasarkan spekulasi juga analisis dari berbagai sumber. Baru-baru ini muncul spekulasi bahwa Cina memiliki beberapa pesawat tempur yang mampu membawa bom nuklir. Pesawat-pesawat ini termasuk H-6 dan juga J-16. Pesawat ini telah dimodifikasi dan diakini memenuhi persyaratan untuk membawa muatan nuklir. Sian H-6 Sian H-6 merupakan pesawat tempur pembom strategis jarak jauh buatan Cina. Telah lama pesawat ini menarik perhatian dunia karena kemampuannya yang mumpuni dan potensinya untuk membawa hulu ledak nuklir. Mari kita telusuri lebih dalam spesifikasi dan potensi nuklir H-6. Pesawat ini memiliki panjang 33,2 meter dengan lebar 30,3 meter dan tinggi 9,9 meter. Selanjutnya pesawat ini memiliki berat kosong 55,7 ton dan berat maksimum lepas landas 96 ton. Untuk kecepatan maksimumnya mencapai hingga 960 kilometer per jam. Jangkauan maksimumnya 7.800 kilometer dengan 4 mesin turbofan siang WS-10A dan daya dorong masing-masing 12.250 kgf. Beberapa varian H-6 yang berpotensi nuklir. H-6K Varian terbaru dengan jangkauan yang lebih jauh dan kemampuan untuk membawa rudal balistik udara ke darat yang diakini mampu membawa hulu ledak nuklir. H-6N Varian ini adalah varian khusus untuk pengintaian maritim namun diakini juga memiliki kemampuan untuk membawa rudal nuklir. Senjata Nuklir H-6 diakini mampu membawa berbagai jenis hulu ledak nuklir termasuk bom gravitasi, yakni bom nuklir tradisional yang dijatuhkan dari pesawat. Rudal balistik udara ke darat. Rudal jarak jauh yang membawa hulu ledak nuklir dan diluncurkan dari pesawat. Rudal jelajah Rudal subsonik atau supersonik yang dapat terbang berbelok-belok untuk menghindari pertahanan udara dan membawa hulu ledak nuklir. Kekhawatiran dan Implikasi Kemampuan H-6 untuk membawa senjata nuklir menimbulkan kekhawatiran di antara negara-negara tetangga Cina, terutama Taiwan. Hal ini meningkatkan tensi di kawasan dan memicu spekulasi tentang strategi nuklir Cina. Namun, penting untuk diingat bahwa Cina memiliki kebijakan non-first use terhadap senjata nuklir. Artinya, mereka hanya akan menggunakan senjata nuklir sebagai balasan atas serangan nuklir terhadap mereka. Cina juga terikat oleh Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir atau NPT yang melarang mereka menyebarkan senjata nuklir ke negara lain. Jadi, H-6 adalah pembom strategis jarak jauh yang mempuni dengan potensi untuk membawa hulu ledak nuklir. Yang mana kemampuan ini menimbulkan kekhawatiran di kawasan. Namun, penting untuk diingat kebijakan nuklir Cina dan batasan internasional yang mereka patuhi. J-16 J-16 merupakan pesawat tempur multi-roll canggih buatan Cina. Pesawat ini telah menjadi topik hangat dalam beberapa tahun terakhir. Kepempuannya yang mempuni dan desainnya yang modern telah menarik perhatian banyak pengamat militer. Salah satu spekulasi yang paling menarik adalah potensi J-16 untuk membawa senjata nuklir. Spesifikasi J-16 Pesawat ini memiliki panjang 21,9 meter dengan lebar 14,2 meter dan tinggi 5,0 meter. Sementara untuk berat kosongnya adalah 33 ton. Berat maksimum lepas landas 77 ton. Untuk kecepatan maksimum mencapai hingga Mach 2 dengan jangkauan maksimum 3.500 kilometer. Pesawat ini diketahui ditenagai dengan dua mesin turbofan WS-10B dengan daya dorong masing-masing 13.200 kgf. Fitur utama dari pesawat tempur ini yaitu radar AESA yang memberikan kemampuan deteksi dan pelacakan yang superior. Persenjataan yang beragam termasuk rudal udara ke udara, rudal udara ke darat dan juga bom. Kemampuan manuver yang tinggi. Memungkinkannya untuk menghindari pertahanan udara dan menyerang dengan presisi. Potensi nuklir J-16 Meskipun tidak ada konfirmasi resmi dari China, beberapa ahli percaya bahwa J-16 memiliki kemampuan untuk membawa senjata nuklir. Hal ini didasarkan pada beberapa faktor seperti ukuran dan kapasitas muatan internal. Di mana J-16 memiliki ruang yang cukup untuk membawa bom nuklir kecil atau rudal nuklir. Jangkauan Jangkauan J-16 memungkinkannya untuk mencapai target di wilayah Asia Pasifik tanpa perlu pengisian bahan bakar. Kemampuan tempur. J-16 memiliki kemampuan manuver dan kecepatan yang tinggi. Membuatnya sulit untuk dicegat oleh pertahanan udara. Kekhawatiran dan implikasi. Kemungkinan J-16 membawa senjata nuklir menimbulkan kekhawatiran di antara negara-negara tetangga China, terutama di Taiwan. Hal ini dapat meningkatkan tensi di kawasan dan memicu spekulasi tentang strategi nuklir China. Namun, penting untuk diingat bahwa China memiliki kebijakan non-versus terhadap senjata nuklir. Artinya mereka hanya akan menggunakan senjata nuklir sebagai balasan atas serangan nuklir terhadap mereka. J-16 adalah pesawat tempur multirol yang canggih dengan potensi untuk membawa senjata nuklir. Kemampuan ini menimbulkan kekhawatiran di kawasan, namun penting untuk diingat bahwa kebijakan nuklir China dan batasan internasional yang mereka patuhi. China juga terikat oleh Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir atau NPT yang melarang mereka menyebarkan senjata nuklir ke negara lain. Kesimpulannya, meskipun China memiliki pesawat tempur yang mampu membawa bom nuklir, namun tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa mereka secara aktif mengerahkan pesawat tempur ini dengan senjata nuklir. Situasi ini masih abu-abu dan penuh spekulasi. Penting untuk mengikuti perkembangan terbaru dan menganalisis informasi dengan kritis. Jikalau ada informasi yang kurang tepat, silakan tulis informasi yang lebih tepat di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga menghibur. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share jika kalian tertarik dengan topik ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video selanjutnya.